assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan meraduk armada bus peosan ya dengan menggunakan bodi di legasi SR2 untuk sasenya sendiri menggunakan status Kania K410 dan untuk modnya seperti biasa dari ASL FM untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya jadi nanti untuk kreditnya salah saya tulis di deskripsi Nah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini adalah varian yang standar ya jadi ini generasi yang pertama jadi untuk penampakannya seperti ini ya tuh keren banget ini peosan apalagi dengan livery khasnya ya tuh keren banget seperti ini Oke langsung aja sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru tersebut Oke langsung aja ya kita review untuk face depannya ini menggunakan generasi yang gen2 ya kalau gen1 itu lampunya yang membulat itu dan gen2 itu ada semacam listnya ya di bagian tengah dan untuk gen3 tidak ada jadi seperti ini menggunakan tronton sehingga untuk pintunya di tengah ya untuk lampunya seperti ini teman-teman lampu interiornya sudah menggunakan model lampu kekinian ya dan ini saya untuk lampu jauhnya tuh jadi seperti ini ya Wipernya sudah menyala atas-bawah jadi sudah bergerak dengan normal begitupun juga untuk membuka pintunya disini sliding door ke belakang semua tuh mantap banget ya lanjut kita ke bajuan belakang sendiri untuk buritanya saya rasa seperti jetbus eh bukan dengan jetbus ya SR2 pada umumnya ya lah ya bedanya cuma sasnya aja gitu ya jadi kita usah nggak usah review aja untuk kipas atasnya ini enggak bisa berputar ya jadi yang berputar hanya mesinnya saja untuk anehnya pertama suspensi kedua adalah vexedo dan juga DRL DRL itu yang lampu ini ya lampu LED nya jadi jadi menyala penuh kalau ini kan tidak nah ini untuk sen dan ketika DRL diaktifkan jannya mati gitu jadi gitu ya teman-teman untuk ketiga adalah bukaan bukaannya disini kap mesin dan juga bagasi yang sudah tembus ya dan sudah bisa bergerak jadi sangat mantap banget Oke kita tutup lagi kita akan melakukan perjalanan perjalanan bentar aja ya nanti tok video perjalanannya kita lakukan di video terpisah sebenarnya saya itu pengen ya untuk membuat PO sun sendiri gitu ya untuk livery nya yang skanya ini namun namun ya gitu keterbatasan ini ya bahan seperti faktor terus stiker itu yang paling susah ya saya belum menenuhkan jadi saya belum ini ya belum membuat livery yang saya sudah buat itu seperti STC Samoa terus ada juga ada juga Erlangga terus Kinandira jadi itu ya yang saya buat selain PO virtual ya sebenarnya juga pengen itu ya membuat seperti Panjalu terus ada juga eh apalagi ya delilah itu juga pengen karena itu kan juga skanya ya teman-teman jadi biar satu pet gitu ya ya sebenarnya itu pengen juga buat ngeser di grup ya gua biar teman-teman itu bisa merasakan livery rakitan saya ya gitu ya namun pada waktu itu enggak ada yang menginap jadi ya belum sasar gitu ya jadi seperti itu ini enak banget loh gasnya itu kayak enteng ya pusit sekarang itu terus untuk remnya juga termasuk udah pakem dibandingkan versi sebelumnya di 404 ya terakhir itu kita main dan entah ya ini kok belum ada event Ramadhan ya biasanya tuh ada tuh jadi kita tunggu saja nanti pusitnya itu ada event Ramadhan ya karena kan kalau event Ramadhan itu khasnya ada stun-stun dan basar gitu ya buat jualan takjil ini enak banget loh untuk modnya itu lebih enak dibandingkan yang ini ya SR2 yang gino yang ini itu mapnya kecil banget ya dan nanti rencananya itu untuk SR3 itu mapnya juga akan kecil ya ya diletakkan di tulisan yang Android itu lho di afford nanti kemungkinan bakalan disitu jadi kelihatan kecil banget ya kayaknya nanti tapi semoga saja ya diletakkan di itu bisa apa ya meminimaliskan gitu ya biar kelasannya itu elegan namun kalau diletakkan di pilar A seperti ini sebenarnya enggak masalah ya lebih enak di pilar A kalau menurut saya ya namun nanti kalau SR3 volvo nya di avot ya nggak papa lah ya karena kan jadbus lima itu ya juga di avotnya gitu ya namun secara ukuran besaran yang jadbus lima ya ya semoga nanti avotnya itu agak besar ya biar mapnya itu enak ya buat dilihat gitu ya jadikan kalau besar kan enak gitu ya apalagi buat player player yang udah berumur seperti ya favorit kan udah berumur ya biasanya kalau udah lihat eh yang kecil gitu udah gak susah gitu ya Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebih nyaman maaf akhir kata saya beri siap dan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wujud mania sub indo by broth3rmax